Wanita pedagang pakaian ini mencoba kembali mengambil barang dagangannya yang telah diamankan petugas Sapol PP dari tempat berjualannya di atas terotoar di Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang tadi. Tidak hanya berusaha mempertahankan barang dagangannya, para pedagang yang masih nekat berjualan di atas terotoar ini bahkan memprotes tindakan petugas. Sementara pedagang lainnya panik dan berusaha mengevakuasi barang dagangan mereka agar tidak disita petugas. Razia pedagang kaki lima satu pekan pasca penetipan bulan tetip terotoar ini dilakukan petugas mengingat kembali menjamurnya pedagang kaki lima di kawasan pasar Tanah Abang. Ini adalah giat rutin pengontrolan monitoring tempat-tempat yang sudah kita lakukan operasi BTT. Jadi setelah kita lakukan operasi BTT bulan kemarin, sekarang kita kontrol kembali apa masih ada pedagang atau tidak, kalau masih ada kita tetipkan. Sanksinya kita akan adakan sidang tipiring, di hirang mana baru pertama kali. Nah, tapi kalau dia berulang kali BTT keluar yang kena sekarang, nah, akan kita kirim picakung. Sepanjang mengelah razia, petugas berhasil mengamankan belasan lapak pedagang beserta potongan pakaian milik pedagang. Mereka yang masih terus memandul berjualan, terancam dikenakan sanksi tidak pidana ringan dengan denda maksimal untuk memberikan efek jerah. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk JTV Network.